Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buntut dari pelecehan atau penghinaan penistaan agama dari Holy Wing Indonesia kemarin akhirnya Alhamdulillah Pemprov DKI dengan gubernur dan menutup beberapa hotline kafe Holy Wing Jakarta seperti dilansir oleh detik.com hari ini ya ya kita bacakan coba Hai Holy Wing ditutup bagaimana jika ganti nama anak ini juga pertanyaan bagi kita semua ya gimana kalau mereka ganti nama ini kata Sapul PP DKI ya Jakarta sebanyak 12 hotline Holy Wing Jakarta di segel satuan pamung Pajar DKI jika oleh berganti nama Apakah bisa tetap berperasi nah selama ditutup berarti belum boleh beroperasi kata kasat Pol PP DKI Jakarta Arifin di Holy Wing gunawarman kebayoran baru Jakarta serasa 28 Juni 2020 Arifin menegaskan pada intinya Holy Wing ditutup mulai hari ini kegiatan operasional Holy Wing kini dilarang nah yang jelas sejak hari ini ditutup maka mulai hari ini dan seterusnya tidak boleh ada kegiatan operasional ujar Arifin Arifin mengatakan ada sejumlah hotline Jakarta yang tidak mempunyai dokumen perizinan yang sesuai dengan ketentuan dia mengungkap pelanggaran yang terjadi di beberapa outlet lainnya hingga menyebabkan perizinan outlet tersebut harus dicabut pelanggaran yang pertama ditemukan tidak seluruhnya Holy Wing yang saat ini beroperasi menjalankan aktivitasnya dilengkapi oleh dokumen perizinan yang sesuai dengan ketentuan dan perseratan yang berlaku jelas Arifin kemudian ada beberapa yang sudah memiliki perizinan namun terjadi pelanggaran berupa ketidak sesuaian terhadap izin yang diberikan dengan kegiatan operasional itu kemudian kami juga bertindak mengacu pada adanya surat dinas PMPTSP yang telah menyampaikan pencabutan izin terhadap 12 hotline Holy Wing ada di DKI Arifin menyebutkan ke-12 hotline terdiri dari lima hotline di Jakarta Selatan empat hotline Jakarta Utara dan hotline di Jakarta Barat dan satu hotline di Jakarta Pusat nantinya ke-12 hotline tersebut akan diberi spanduk yang berisi tulisan penutupan tempat usaha hari ini secara serentak seluruh kota akan menyebar di 12 titik lokasi dan nantinya akan ada penyidik PNS ada dari kami minus parekraf dan UMKM yang akan menyampaikan ke pihak pengelola atau pendangung jawab usaha di lokasi tersebut nanti akan dibuatkan berita acara pemeriksaannya setelah itu akan dibuatkan spanduk berisi penutupan tempat usaha ujarin 5 outlet di Jaksel empat di Jakut 2 di Jakbar satu di Jakarta Pusat sambungnya Hai ke-12 outlet yang ditutup itu adalah nih satu Tanjung Nuren Utara Kalideres 2 Kelapa Gading Barat Tiger Dragon Pig Reset Senayan Epicentrum Mega Kuningan Garison Gunawarman dan Pandeta Gatsu ya luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah Pemprov DKI yang berlaku dan bagaimana dengan daerah-daerah lain nah disini kita lihat dari Liputan 6 Alhamdulillah juga saat GP diansur gaungkan tutup poling Surabaya impas promosi minjaman gratis kemenara sarang dengan judul itu adanya adukan bisnis agama yang dilakukan oleh hingga kini terus menulis serata andukan bisnis agama tersebut berawal dari promosi yang digaungkan pihak menijaman Hollywood Indonesia dengan memberi minuman keras gratis dengan nama Muhammad dan Maria Hai buntut promosi tersebut Polta Metro Jaya polisien telah menetapkan enam tersangka satu diantaranya diketahui merupakan direktur kreatif politik berik inisial EJD ini jabatan tertinggi sebagai direksi perannya adalah mengawas empat divisi divisi kampanye divisi produsen OOS divisi grafik desainer dan divisi media sosial Ujjal Kapolres Metro Jaya itu Kapolres Metro Jakarta Selatan kompes Budi Herdi Susianto dan Papelres Jakarta Selatan iya itu dia desakan untuk mencabut izin usaha pun keras disuarakan seperti yang terjadi di Surabaya suara itu datang dari GP Ansor apa saja yang digaungkan bentuk konsimilasi tersebut hingga muncul juga penelis tanah agama satu minta outlet poliwing ditutup sementara Hai kalau sementara ya maja bong kenakan muda ansor kota Surabaya desa oli Surabaya untuk tutup outletnya nah hingga kondisi di masyarakat kembali kondusif ini kurang bagus sebenarnya kalau ditutup ya di izinnya dicabutin dicabut aja dengan sementara menutup sementara selain menutup sementara kami juga menuntut agar manajemen meminta maaf minta maaf udah jelas sudah minta maaf kemarin saat ini baru bagus saya akan bersurat jika memang dilanggar agar ditutup permanen ini tadi juga disaksikan oleh pihak krisnya di kami semua sudah sepakat selain menuntut sementara kami juga menuntut agar manajemen minta maaf ya api penegasan jika nantinya melakukan melanggar sepakatan tersebut pihaknya akan bersurat resmi ke wali kota Surabaya agar izin tempat hiburan malam itu dicabut dan tutup permanen iya permintanya ada dua macam pertama ditutup sementara agar kondusif yang kedua jika mereka tidak mau tutup sementara maka barulah permintaan untuk tutup permanen itu yang terjadi di kota Surabaya bagaimana dengan Bandung nah ini ada di Bandung tutup permanen malam ini kata dia Hai hebat di Bandung kalau Surabaya sementara wali kota Bandung Yana Mulyana mengungkapkan dua outlet Holywing di Bandung menutup usahanya sendiri langkah itu dilakukan merespon polemik yang sedang menimpa Holywing belakang jadi dari hasil Pokemon tadi mereka memutuskan menutup sendiri nah beda-beda kasus kalau yang di Surabaya diminta ditutup sementara kalau memang memang melanggar akan diminta untuk tutup permanen berbeda kasus dengan yang di Bandung di Bandung memang Hai disuruh atau menutup sendiri jadi dari hasil pertemuan tadi mereka menutup teruskan menutup sendiri tempat usaha kata Ayana mulai seperti di lansir detik jabar Hai ya itu dia yang kita tunggu nih Pekanbaru ya Riau juga ada ternyata Hai belum ada lagi kita lihat reaksi dari pemerintah kota Pekanbaru atau pemerintah provinsi di ataupun pemerintah kota nya belum ada kabar berita tentang ini kita lihat di nah Pekanbaru kalaupun udah didesak kemasa nah ini ada di kasusnya akan dipusat ya kan baru kayaknya Hai masa desak pembuatkan baru cabut izin Hollywood bukan baru yuk kembangan danamu hingga setara 16 Hai ya masa udah masa desak pembuatkan baru cabut izin operasi Holy Wing puluhan orang atas namakan forum umat Islam forum umat Pekanbaru mendesak pemerintah kota Pekanbaru mencabut izin oleh Pekanbaru di Jalan Sekarno Hatta hal ini berbuntut-buntut promo penyelaman yang dinilai telah menyakiti umat beragama Indonesia forum ini terdiri dari tokoh agama sejumlah warga turut berdemonstrasi pengurus cabang satuan pelajar mahasiswa pemuda Pancasila serta badan cyber dan informasi Piperiau ketua sapma PP Pekanbaru Oki Jumianto SIP dan koordinator kurung umat Pekanbaru Ustadz Reza sah dan menjelaskan aksi ini merupakan protes dugaan penistaan agama dan pelanggaran undang-undang IT yang dilakukan Holy Wing sebagaimana diketahui berapa waktu lalu di Indonesia melakukan promosi minuman beralkohol dengan menggunakan nama Muhammad dan Maria awalnya masa aksi berdemonstrasi dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu pemerintah kota Pekanbaru tuntutannya penjemputan izin dan populasi Holy Wing pelanbaru setelah itu masa aksi bertolak ke Holy Wing pelanbaru sampai penilaian tempat hiburan itu telah menjual minuman keras atau minuman berkohol dengan live musyik di dalamnya masa aksi bertahan di depan pagar Holy Wing pelanbaru penemo tidak izinkan masuk Hai kedalam karena dikawat dikawal ketat oleh petugas keamanan Hai nah kesepakatan tutup masa minta oleh bukan baru tutup hingga perkara terkait kandungan berlangganan undang ITE dan penelitian agama selesai di pengadilan menunjukkan yang saat itu menemui masa aksi sepakat untuk menutup Holy Wing sementara jadi kasusnya seperti yang di Surabaya kayaknya mau menutup sementara kita telah sepakat bersama via manajemen disaksikan oleh masyarakat yang hadir saat ini untuk menutup ini hingga perkara yang sedang diproses kulit selesai yang diputuskan kata Oki Oki menyatakan masa akan menyegel Holy Wing kan baru jika segel ini dibuka Holy Wing Oki menyatakan akan mendatangi tanpa masa aksi lebih banyak kepada manajemen Holy Wing bersama Asun saya menyatakan seharusnya merasakan hati karena berazama Islam Bapak Asun Bapak mengatakan Bapak seorang mu'alaf Bapak mestinya merasa sakit yang sama dengan kita semua nama Rasulullah dinistirkan Bapak sebagai manajemen hulewing harus melakukan penutupan shani tria mas aksi sementara itu perwakilan manajemen oleh buku kan baru Lesna menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia terkenal sama Islam dan Kristiani karena engkahan tersebut kami sudah menyampaikan hal tersebut juga ke luar Indonesia dan sebagai bentuk tangan jawaban telah ditetapkan enam tersangka pola berperjaya kata Lesna Lesna menjelaskan hal yang bukan baru tak pernah membuat promosi seperti itu dia menetapkan hal yang bukan baru sangat menghormati bahasa dekat Riau terkhusus warga ketatkan baru bumi lancang kuning sebelumnya kami juga menyediakan tempat beruka puasa pada bulan ramadhan hal yang bukan baru juga menyediakan musholas ungkap Lesna jadi buntut dari itu semua akhirnya semua pernah bergerak karena alhamdulillah beberapa udah kayak di bukan baru mereka menjadi akan menutup sementara kapan waktunya sampai proses hukum yang dihadapi oleh mereka yang di pusat selesai terus juga dengan yang di Bandung menutup sendiri yang di Surabaya juga ada kesepakatan tutup sementara sama dengan pekan baru dan yang hebat nih Bapak Hanis Baswedan ya udah dicabut semua izin usaha mereka yang ada di daerah Jakarta bravo untuk gubernur Anis Baswedan mantap luar biasa keberanian beliau karena ini berhadapan dengan orang-orang pemodal-pemodal yang luar biasa kekayaannya seperti pengusaha atau seorang pengacara terkenal dan seorang artis terkenal demikian video reaksi kali ini Alhamdulillah sebagian besar udah ditutup ada yang tutup sementara ini adalah progres yang luar biasa penting ini bagi umat Islam ketika agama kita dihina maka jangan diam seperti kayak kata Bu Yahamka kembali saya bilang jika agamamu dihina kamu diam saja maka gantilah bagimu dengan kain kapan terima kasih untuk yang menyaksikan channel kami jangan lupa like subscribe terus ikuti perkembangan selanjutnya kami akan mereaksi beberapa berita-berita selanjutnya sampai jumpa jangan lupa like subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati